selamat siang kawan-kawan semuanya jumpa lagi dengan petani desa persemaian NDK Bibit Nganjuk pemuda harus berkarya tanpa pergi ke kota kita di desa bisa oke terima kasih kawan-kawan kita review lagi tadi membahas masalah kelengkeng New Crystal sama Kristalin perbedaannya terus kemudian geser ke kelengkeng Hawaii ada yang menamakan kelengkeng Hawaii ada yang menamakan kelengkeng pucuk merah monggo terserah masing-masing saja jadi kawan-kawan ini sudah bunga terus ini buahnya sudah matang di petik ada lagi ini yang sini sudah matang juga di petik ini sudah mulai bunga lagi ini satu pohon masih di planter bag ini sudah mulai bunga terus kemudian ini juga bunga lagi ini bunga lagi padahal ini cuma ditaruh di planter bag ini planter bag ini yang 75 liter planter bag 75 liter terus kemudian sangat rimbun sekali bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita tidak tinggi tidak ini sesuai dengan keinginan kita kalau ya tergantung yang bentuk lah kalau ini saya bentuk yang agak rimbun seperti bonsai bisa ditaruh di planter bag dan dipindah kemana-mana sesuai yang kita inginkan itu salah satu keunggulannya planter bag dipakai dengan kemudian kenapa kok kita review terkait kelengkeng hawai ini teman-teman kelengkeng hawai ini mempunyai banyak sekali kelebihan diantaranya kelebihannya adalah sangat mudah sekali berbuah dan berbuahnya tidak ada henti disini berbuah ini bunga ini sudah matang disini berbuah ini sudah matang jadi terus berputar tiada henti ini perawatan saya sudah hampir 4 tahun jadi terus seperti itu tiada henti dan punya diantaranya yang lainnya kelebihannya adalah mempunyai daging yang tebal bijinya sangat kecil hampir sama dengan mata lada warna bijinya putih buahnya warnanya putih ada ringnya juga dan keunggulan yang lain kalau mata lada itu kalau ditaruh di dataran agak rendah itu bijinya agak besar tetapi beda kalau ini meskipun ditaruh di dataran rendah biji dari kelengkeng hawai ini tetap kecil itu yang pertama keunggulannya yang kedua dagingnya kalau biasanya dagingnya kan dagingnya basah dagingnya itu basah agak basah ini beda dagingnya sangat kering sekali rasanya punel bijinya kecil dagingnya kering kenyil kenyil itu yang pengalaman kita ketika mengkonsumsi kelengkeng ini terus kemudian keunggulan yang lain yang situ buah sini bunga yang sini bunga situ buah terus berputar tanpa ada hentinya apakah ada perawatan khusus tidak ada perawatan khusus cuma setiap hari disiram terus kemudian ada lagi pupuknya jangan lupa karena ini dipelan terbaik pupuk-pupuk itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelengkeng pupuknya terserah monggo pupuk kandang bisa pupuk apa pupuk beli bisa gula bisa micin bisa terserah sesuai dengan yang ada di dapurnya masing-masing dan di belakang rumahnya masing-masing nah daunnya seperti apa ini daunnya hampir mirip hampir mirip mata lada tapi kalau mata lada kan halus ini kan ada apa namanya ini ada agak gerunjal-gerunjal ada agak bergelombang tengahnya ini ini agak bergelombang kalau mata lada kan lurus seret agak bergelombang seperti ini ini ulasan dari kami semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa kembali di lain waktu pemuda harus tetap dan harus berkarya